Surat Cinta Kepada Sri Krishna Sri Krishna sahabaku Setahuku suatu negeri selalu berdiri di atas pasel-pasel budaya tertata Oleh karena kebesaran budayanya Setiap negeri memiliki apa yang disebut siasat Yakni siasat kebudayaan Jika kamu hanya punya uang 50 ribu rupiah Sementara hidupmu masih berlangsung beberapa hari ke depan Dengan beban seorang duda dengan tiga anak sekolah Apa yang akan kau lakukan untuk memenuhi kecukupan itu? Jika kamu bisa melampauinya dengan tanpa mencuri Itulah, kamu telah menempuh jalan siasat kebudayaan Terima kasih telah menonton! 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 Siasat berkebudayaan adalah jalan menuju masa depan dengan tetap menimbang nilainu sebagai manusia. Nilai kemanusiaanmu tergantung pada pemahaman religimu. Jika pemahaman religimu keliru, maka ekspresi kebudayaan dan kemanusiaanmu bisa menyalahi orang lain. Nilai kemanusiaanmu adalah peristiwa. Kami bukan sekadar islamlah nangat. Iuh deliberate dan kemanusiaanmu kalah lagi. Hidupnya ini bagiannya saya enggak Correct Ф ideologi yang cenderung dan diterapurnya. Tulika kita dengan teman yang menggunakan zig- Sri Krishna, Idolaku, hari ini aku bersyukur dan berterima kasih padamu. Dengan segala kerendah hatianmu, kamu berkenan memberiku ruang untuk berceloteh di tengah gekar gugur gunung yang didalangi oleh kulit grup bernama Mataram Swap Orkestra, yang diinduki oleh organisasi dagelan bernama Vogue Mataram Institute. Cukup mengagetkan bahwa konsermu ini terselenggara bukan karena kalian kaya raya dengan dolar tanpa nomor seri, tetapi oleh karena semangat kekerabatan yang tanpa batas dan tak bertepung. Selamat. 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 Hanya saja, tampaknya dengan kebanggaan gugur gunung ini, seseorang mustisadar Sri Krishna, Bahwa bukan seberapa tinggi gunung itu dibangun Tetapi sejauh dan sedalam apakah cara membuat gunung itu Sebab jika seorang melupakan kesadarannya Bisa jadi gunung itu malah mengguguri dirimu sendiri Sebab bagiku kekompakan tak sama dengan keseragaman Dan hendaknya kelompok tidak perlu menghapuskan otentisitas para personnya Sekarang aku berdiri membacakan suratku Di tengah-tengah konusermu yang kau beri tajuk ayo lawan Semoga kamu mengerti apa dan siapa yang kamu lawan Sri Krishna Karena banyak orang melawan sesuatu yang diluar dirinya Tetapi tetap menyimpan hantu di dalam dirinya Yang tak kunjung ia lawan dan kalahkan Bisakah kita melawan dan mengalahkan hantu yang ada di dalam diri kita masing-masing Sri Krishna Hai Sri Krishna sahabatku Semoga ayo lawanmu bisa dicumput dan ditempelkan dalam dera paselku Mungkin belum bisa dipandang sebagai gambar yang utuh menyenangkan Tetapi setidaknya ia menambah kelengkapan Bukan saja kelengkapanku Tetapi kelengkapan pasel-pasel para penonton Yang mereka pendam dalam hati masing-masing Yang mereka pun ragu Apakah mereka bisa memiliki kelengkapan pasel-pasel indah Yang mereka angankan Yang sebenarnya mereka pun berhak atas uluran wajib kasih dari negara Meski negara tak pernah kunjung cukup memikinkan Terima kasih telah menonton Menjalani hidup adalah peristiwa Menjalani hidup adalah peristiwa Menjalani hidup adalah peristiwa